Kitab Keluaran Pasal 13 Pengudusan Anak Sulung Tuhan berfirman lagi kepada Musa demikian. Serahkan kepadaku semua putra sulung Israel dan semua anak sulung binatang yang jantan karena mereka milikku. Lalu Musa berkata kepada bangsa Israel, Hari ini harus diperingati untuk seterusnya karena pada hari ini kamu meninggalkan Mesir, tempat kamu diperbudak oleh pertolongan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dengan mujizat-mujizat yang sangat besar. Ingatlah, selama merayakan peristiwa ini tiap-tiap tahun, janganlah kamu memakai ragi sama sekali. Bahkan, jangan menyimpan ragi di rumahmu. Tandailah hari kelepasanmu ini pada hari ke-10 bulan Abib, yaitu akhir bulan Maret setiap tahun, yaitu hari Tuhan membawa kamu memasuki tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus. Tanah yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tanah yang limpah dengan susu dan madu. Tujuh hari lamanya, kamu hanya boleh makan roti tanpa ragi, dan kamu tidak boleh menyimpan ragi di rumah ataupun di dalam perbatasan tanahmu. Kemudian, pada hari yang ketujuh, kamu harus mengadakan perjamuan besar untuk Tuhan. Tiap-tiap tahun, selama hari-hari raya itu, kamu harus menjelaskan kepada anak-anakmu apa sebabnya kamu mengadakan perayaan itu. Karena perayaan itu berkenaan dengan apa yang telah dilakukan Tuhan bagimu ketika kamu meninggalkan Mesir. Perayaan selama seminggu yang diadakan tiap-tiap tahun ini menjadi tanda bahwa kamu adalah umatnya yang terpilih. Seakan-akan, ia telah memberikan tanda pada tangan dan dahimu sebagai lambang miliknya. Sebab itu, rayakanlah peristiwa itu setiap tahun pada waktu yang sudah ditentukan. Dan ingat, apabila Tuhan membawa kamu masuk ke tanah yang dulu telah dijanjikannya kepada nenek moyangmu, yaitu negeri orang kanaan, maka kamu harus mempersembahkan kepada Tuhan semua putra sulungmu dan anak sulung binatangmu yang jantan karena semua itu miliknya. Anak keledai yang sulung boleh ditebus kembali dengan anak domba atau anak kambing. Apabila kamu memutuskan untuk tidak menebusnya, maka keledai itu harus dibunuh dengan mematahkan batang lehernya. Tetapi putra-putra sulungmu harus kamu tebus kembali. Di kemudian hari, apabila anak-anakmu bertanya, apa maksudnya semua ini? Maka katakanlah kepada mereka demikian. Dengan mujizat yang besar, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir dari perbudakan. Fir'aun tidak mau melepaskan kita. Karena itu, Tuhan telah mengambil nyawa semua yang sulung serta jantan di seluruh negeri Mesir. Manusia maupun binatang. Itulah sebabnya kita sekarang memberikan semua yang sulung serta jantan kepada Tuhan. Tetapi, semua putra sulung harus ditebus kembali. Aku juga hendak mengatakan bahwa perayaan ini menandakan kamu sebagai umat Allah seakan-akan lambang miliknya dimeteraikan pada tangan dan dahimu. Suatu peringatan bahwa Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Akhirnya, Fir'aun mengizinkan orang Israel pergi. Allah tidak membawa mereka melintasi tanah orang Filistin meskipun jalan itu lebih pendek untuk sampai ke negeri perjanjian. Ia tahu bahwa orang Israel akan menjadi patah semangat kalau mereka harus pergi ke tempat tujuannya dengan berperang. Sekalipun mereka meninggalkan Mesir, dengan membawa senjata dan bahwa mereka akan cenderung untuk kembali ke Mesir. Karena itu, Allah membimbing mereka melalui jalan yang melintasi padang gurun menuju Laut Teberau. Musa menyuruh bangsa Israel membawa tulang-tulang Yusuf karena Yusuf telah minta mereka bersumpah di hadapan Allah untuk membawa tulang-tulangnya pada waktu mereka keluar dari Mesir. Yusuf telah berkata, Allah pasti akan mengingat kalian, maka kalian harus membawa tulang-tulangku keluar dari sini. Ketika meninggalkan Sukot, mereka berkemah di etam, di tepi padang gurun. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari. Sehingga, mereka dapat berjalan siang maupun malam. Awan dan api itu tidak pernah hilang dari pandangan mereka. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.